Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya ananda soli dan soliha Semoga ananda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tema kita Yaitu tema 8 Daerah tempat tinggalku Sub tema 3 Bangga terhadap daerah tempat tinggalku Pembelajaran ke 5 dan ke 6 Pada hari jadi sekolah Siti Diadakan karnaval pakaian adat Karnaval diikuti semua warga sekolah Yaitu guru dan siswa Pakaian adat yang dikenakan berbeda-beda Di antaranya ada pakaian adat Jawa Barat Yogyakarta, Medan, Bali, Papua, dan Betawi Sungguh indah keberagaman budaya bangsa Indonesia Keberagaman budaya membuat kita semakin bangga terhadap tanah air Indonesia Siti dan teman-temannya telah menunjukkan Salah satu bentuk karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari Di lingkungan masyarakat Yaitu pakaian adat daerah Karakteristik pakaian adat daerah masyarakat Indonesia Sangat beragam Karakteristik pakaian adat antara daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda-beda Akan tetapi Perbedaan karakteristik pakaian adat daerah masyarakat Indonesia Bukan penghalang masyarakat antar daerah Untuk bersatu menjaga keutuhan negara kesatuan negara Republik Indonesia Sebaliknya karakteristik pakaian adat daerah masyarakat Indonesia Dapat mempererat persatuan dan kesatuan bangsa Karena pakaian adat daerah menjadi akar budaya nasional Karakteristik pakaian adat daerah yang menjadi akar budaya nasional Menjadi identitas bangsa di mata internasional Keberagaman karakteristik pakaian adat daerah Telah memperkaya hasanah budaya nasional Sehingga menjadi simbol pariwisata Indonesia Yang banyak menarik perhatian wisatawan asing dan domestik Contoh simbol pariwisata yang menunjukkan keberagaman karakteristik daerah Meliputi rumah adat daerah dan pakaian adat daerah yaitu TMII Tau Taman Mini Indonesia Indah Yang menampilkan miniatur keberagaman karakteristik rumah adat Dan pakaian adat daerah di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia Dalam masyarakat, tidak jarang keberagaman karakteristik dijadikan sumber masalah Sehingga memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Terjadinya masalah sering timbul akibat dari ulah pihak-pihak yang sengaja ingin membuat kekacauan dalam masyarakat Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia Hendaknya senantiasa memupuk toleransi Serta pesatuan dan kesatuan dalam keberagaman Orang yang sengaja ingin membuat kekacauan dan perpecahan antar warga masyarakat Dalam cerita fiksi mencerminkan tokoh antagonis Masih ingatkah kamu dengan tokoh antagonis? Dan siapa tokoh utama serta tokoh pembantu atau tokoh tambahan? Nah sekarang kita akan menyimak cerita fiksi yang berjudul Kendimas dan Ular Alkisah hiduplah sepasang suami istri yang sangat sederhana Keduanya sangat merindukan anak Tetapi Tuhan mentakdirkan mereka tidak memiliki anak Secara ekonomi, kedua petani sederhana itu jauh dari layak Sangat miskin sekali Namun semangat untuk bekerja mereka luar biasa Ya Tuhan, turunkan kepada kami riski dari langit Kami ingin hidup layak Pintah Pak Petani dengan nada berharap Setelah berdoa di rumah, ia pun bergegas ke ladang Walau ladang orang lain, ia tetap bekerja sepenuh hati demi bertahan hidup Sang istri kadang ke sawah membantu dan kadang di rumah Apa itu? Kok ada benda jatuh dari langit? Pak petani itu kaget karena melihat sebuah benda jatuh ke sawah Tak jauh dari posisinya mencangkul Karena penasaran, ia melihat sekeliling dan memastikan bahwa itu bukan perbuatan orang lain Benda apa ya? Kok aneh? Tidak ada angin dan hujan Tiba-tiba ada benda jatuh Ia pun memeriksa benda itu yang ternyata jatuh di antara padi di sawah Ternyata benda itu sebuah kendi Kendi itu tidak pecah karena jatuh di lumpur sawah Pak petani berusaha memeriksa isi kendi Ya Tuhan, ternyata di dalamnya ada logam emas Peki petani itu kaget bukan kepalang Ia mengintip dari lubang kendi dan memang benar ada beberapa keping logam emas murni Hati nuraninya bertempur antara diambil atau dibiarkan saja Ini kan ladang majikanku Apapun yang ada di ladangnya adalah miliknya Aku tak akan mencuri sesuatu yang bukan hakku Ujar petani itu sambil memegang kendi tanah liat yang berisi emas koin murni Pak petani berhati baik Ia tidak mengambil kendi yang berisi koin emas itu Pak petani lalu membiarkan kendi pada posisi semula Di pojok sawah Ia pun melanjutkan pekerjaannya bercocok tanam di sawah itu Ketika sampai di rumah Pak petani menceritakan pengalaman anehnya saat berada di sawah Istrinya sangat terkejut dan agak marah karena menilai suaminya itu manusia terbodoh di dunia Kenapa bapak tidak ambil saja kendi berisi koin emas itu Jangan bu, itu bukan hak kita Segala sesuatu yang berada di tempat orang lain Apapun alasannya tidak boleh kita ambil Itu bukan milik kita Nasihat suaminya yang memang sangat jujur dan taat pada ajaran agama Diam-diam ada seorang ibu yang kebetulan mendengar percakapan petani itu dari balik dinding rumah Dan sang ibu itu sangat tertarik untuk mengambil kendi di sawah itu Karena sudah malam ia mengajak suaminya untuk ke sawah Tempat biasanya pak petani itu bekerja Ayo pak kita cari kendi berisi koin emas itu Pasti masih ada di ladang Mumpung belum banyak orang yang tahu Kan kita bisa langsung kaya pak Iya juga ya Ayo-ayo Mumpung bulan purnama Pasti tak terlalu gelap di sawah Bapak bawa senter juga Ujarannya sambil bernafsu untuk mengambil kendi itu Sepanjang perjalanan Pasangan suami istri yang terkenal rakus itu tertawa dan merayal Kelak ketika menemukan kendi berisi tumpukan koin emas itu Ia bisa membeli sawah, rumah, dan dapat uang banyak Napsu duniawinya sudah menguasainya Dimana bu kendinya sawah seluas ini mana mungkin bisa kita telusuri Apalagi malam hari Yang saya dengar tadi katanya tak jauh dari pohon beringin pak Pas di pokok sawah Tapi itu kan dekat dengan kuburan pak Ujar istrinya agak ketakutan Tenang saja bu Kan ada bapak Ayo kita ambil bersama Keduanya lalu menuju pohon beringin yang kebetulan berdekatan dengan sawah Setelah mencari beberapa lamanya Akhirnya pak petani berhati iri Dan serakah itu menemukannya Bu ini kendinya Ayo kita pergi dari sini Kita buka di rumah saja Sarannya pada sang istri Keduanya pun bersorak kegirangan Tak terasa sampailah ia di rumahnya Tetapi hari sudah sangat larut Karena tak sabar dan terbakar rasa penasaran Akhirnya kedua petani serakah itu membalikan kendinya itu Dan apa yang keluar dari kendinya itu? Hah? Kok isinya ular berbisa? Mana koin emasnya bu? Keduanya sangat kecewa dan sangat marah Mereka capai kesawa dan telah mencari di sana Mereka hanya menemukan kendinya berisi ular berbisa Kita ditipu pak sama mereka Ayo pak tutup lagi kendinya itu Dan taruh di depan pintu mereka Pasti besok mereka akan buka Usul sang istri yang juga sangat marah Dan terbakar balas dendam Singkat cerita suami istri yang dengki itu Menaruh kendinya di depan pintu Dengan harapan akan dipatuk ular berbisa Dan keduanya pun pergi Dengan perasaan penuh kedengkian Pagi harinya pak petani yang berhati bersih itu kaget Karena menemukan kendi depan pintu rumahnya Karena merasa berada di rumahnya sendiri Ia pun berani mengambil dan memeriksanya Ibu saya menemukan kendi yang kemarin aku ceritakan itu Di depan pintu rumah Ayo kita periksa bersama Aneh ya pak Kok tiba-tiba saja kendi yang berada di sawah itu Berada di depan rumah Jangan-jangan malaikat yang mengantarkannya Alangkah kagetnya kedua pasangan suami istri yang baik hati itu Isi kendi bukan hanya koin emas saja Tapi ada beberapa berlian besar dan indah Sejak saat itu pasangan suami istri itu hidup layak dan berkecukupan Namun mereka tetap baik hati